Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham apa nca njkl ya atau nikel 3 megah bangun persada ya di perdagangan kemarin itu turun 2,55 persennya apakah ini sudah saatnya untuk kita masuk ataukah kita tunggu koreksi lagi kita lihat kalau profilnya ini bergerak di bidang usaha pertambangan biji nikel ya jadi nanti kaitannya dengan harga komoditas nikel masyarakat milik sahamnya 12% masih kecil ya Hai guys statistiknya Ips nya lumayan nih 25 kemudian 22 kemarin ada dividen juga 22 net profitnya 2,75 triliun uh besar ya Hai ikutinya 19 triliun ya konteksnya ini dividen aja dividen beritanya apa nih pendapatan tumbuh 88% labat remegah turun di semester satu Oh secara semester malah turun ya Tonton meningkat direpasan terbitin hai 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 laba berjalan 3,2 miliar di semester 1 angka tersebut naik 1,5 persen dibanding realisasi laba semester 1 2022 3,15 miliar laba bersihnya turun 14 persen dari 3,21 ke 2,74 laba bersihnya turun ya teman-teman nah ini kita lihat secara mingguan secara mingguan ini sudah naik teman-teman ya dari 8,95 ya sekarang 9,55 nah ini support kuatnya di 9,50 9,50 nanti teman-teman bisa spekulasi baik ya kalau itu tidak tembus kalau tembus nanti tunggu di 8,90 lagi ya di sekitar itu ya tapi kalau lihat trendnya positif 9,50 ini bisa ada kenaikan nih teman-teman 6 bulan juga masih turun 1 tahun masih turun di bawah 3 tahun juga oh ini memang baru berapa tahun ini ya sekitar bulan Mei ya AIPO nya ya sebentar 150 AIPO nya 1250 jadi sekarang turun ya dari AIPO ya 1250 kemudian naik di 1445 habis itu turun nah ini ya teman-teman kalau saham AIPO itu seperti ini risikonya jadi memang harus hati-hati ya jangan sembarangan ikut AIPO ya nah saat turun seperti ini kadang saham kan ada pantulannya ya saat mantul itu kita masuk ya ini misalnya di 775 ini kalau kita masuk sekarang udah cuan sekitar 200 poin ya kita lihat teknikalnya teknikalnya ini agak lambat ini habis ya terima kasih belum bisa kelihatan ya karena baru beberapa bulan coba ininya aja masih tidak kelihatan belum belum kelihatan juga jadi kalau kita lihat di grafiknya ini support kuatnya di 900-an ya kalau teman-teman mau masuk kalau disini 940 jadi teman-teman bisa antri-pay di sekitar 945 sampai 950 kalau itu tembus tunggu lagi di 900-an dailynya kita lihat sempat naik 8% ya 2,7 5,9 kemudian sekarang turun ya belinya secara bertahap ya teman-teman jangan langsung all-in tekniknya disini kelihatan ya tembus ma5 ya disini masih dimuncul nih masih dinya muncul by tapi di grafiknya nggak muncul aneh grafiknya nggak muncul coba yang yang saham yang lain muncul enggak nih muncul ya karena sudah banyak ya kalau nih NCK ini kan baru beberapa bulan jadi dia belum muncul nih nah ini sekitar 950 950 ke seribu nikel ini sentimennya termasuk positif ya teman-teman jadi teman-teman tetap perhatikan juga harga nikel ya kalau harga nikel naik biasanya sahamnya juga ikut naik di sini ada nggak nikel nikel ini batu bara kemarin naik sedikit minyak emas brand nikel malah nggak ada ya di sini ya Hai nah ini ada di investing.com ini coba kita lihat turun ya harga nikel turun di 0,86 persen ya turunnya ya makanya kemarin tuh harga sahamnya juga turun ya nah ini nikel berjangka ini turun di 1837 apakah dia akan turun ke sini ataukah mantul ini belum tahu ya kalau mantul nanti sentimennya pasti positif ya saham-saham nikel tuh akan naik Oke itu dulu teman-teman untuk review saham nikel nih ya NCKL ini ya mudah-mudahan bermanfaat tetap gunakan money management yang ketat ya karena investasi saham itu sangat berisiko masuk secara bertahap sehingga ketika kita sahamnya dibawa turun lagi kita masih ada dana lagi untuk average down ya sehingga rata-rata harga kita selalu mepet dari harga yang ada ketika sahamnya naik sedikit kita sudah cuan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati